Proses penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ini memang dikeluhkan berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu, revisi perlu dilakukan terhadap peraturan PPDB sebelum sarana-prasarana dan pemberataan SDM, terutama guru pengajar, sudah terwujud di setiap sekolah. Kisru PPDB Sistem Zonasi mendapat sorotan dari kalangan Akademisi Undiksa Singaraja, Iwayan Lasemawan. Menurutnya, jalur zonasi sebetulnya bagus untuk pemberataan dan menghapus label sekolah favorit. Namun sejak tiga tahun berjalan, peraturan tersebut masih tumpang tinggi di bawah. Penyebabnya adalah sarana-prasarana sekolah maupun SDM, terutama guru-guru, tidak merata dalam penunjang mutu pendidikan. Oleh karena itu, berbaikan sarana-prasarana dan juga kualitas SDM di setiap sekolah perlu dilakukan, termasuk melakukan revisi terhadap peraturan PPDB agar bisa berjalan optimal di bawah. Diakai juga melihat adanya sistem zonasi yang tidak optimal meskipun sudah ada revisi dari peraturan sebelumnya. Seiring dengan tadikan mutu sebenarnya oleh dunia global, terutama terkait dengan pasar kerja, mestinya sistem zonasi ini bisa dipertahankan dengan catatan. Ini mungkin bahasa kami dari para praktisi. Dengan catatan, dengan tanpa mengabaikan hak-hak anak untuk bertertasi. Karena sebagaimana di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 itu salah satunya, setiap pandang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Nah, kalau mereka harus dibatasi oleh zonasi, kan ada yang dihilangkan. Ada yang tidak disamakan. Nah, tetapi terlepas tadi semua itu satu rekomendasi saya bahwa bagaimana ke depan sistem kebijakan dengan zonasi ini tanpa menghamat lahirnya mutu pendidikan atau prestasi-prestasi dari kalangan peserta didik. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan sebuah model penerimaan peserta didik baru dengan menjadikan mutu dalam balutan zonasi. Lasmawan menampakkan istilah yang seharusnya digunakan adalah warga lokal 50%, 40% jalur prestasi, dan 10% untuk siswa miskin maupun perpindahan. Ini akan lebih optimal dalam pemerataan mutu pendidikan di tiap sekolah.